Anurisma otak itu adalah kelainan kemudahan di otak yang kita tahu salah satu menyebab struk yang cukup berbahaya. Karena bisa mengancam jiwa dan mengarik bakal kecacatan yang cukup berat. Pada dasarnya, anurisma otak itu penanganannya itu dibagi menjadi dua bagian besar. Terutama bila anurisma itu belum pecah dan yang satunya lagi setelah pecah. Karena itu penangannya sangat-sangat berbeda. Problemnya adalah kadang-kadang terutama di Indonesia itu sebagian besar kasus anurisma yang datang masa itu sudah pecah. Ini adalah problem ya. Berbeda di luar negeri. Di luar negeri itu sebagian besar, hampir 90 persen anurisma otak itu dilakukan penanganan sebelum pecah. Nah, inilah problemnya. Karena kalau dilakukan penanganan sebelum pecah, maka jelas biayanya akan tidak terumah hal. Kemudian pasien pasti dalam keadaan kondisi baik. Kemudian lama perawatan di rumah sakit akan berkurang jauh. Resiko-resikonya jelas lebih baik ya daripada kalau sudah pecah. Sehingga jelas penangannya berbeda. Inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya yang di Indonesia ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada anurisma yang belum pecah ya. Yang sudah terdiagnosis dan juga anurisma yang terdiagnosis kalau anurisma itu sudah pecah. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa yang penting adalah diagnosis di sini. Kalau di luar negeri ya, hampir semua sistem pelayanan kesehatan di luar negeri itu salah satunya adalah intensif untuk brain screening. Screening otak yang akhirnya tahu bahwa soal itu menderita anurisma otak gitu. Screening biasanya dengan MRI, MRI kepala ya, tanpa kontras. Karena sebenarnya bila anurisma ini ditangani dengan baik sebelum pecah, maka jelas biayanya akan lebih murah ya. Kemudian hasil kepada pasien yang lebih baik. Dengan lakukan brain screening itu, hanya kita bisa mengetahui seseorang menderita atau mempunyai kelainan pemudaran khususnya anurisma di otak ini secara lebih dini. Nah, yang sering ditanyakan adalah, kalau sudah tahu ada anurisma otak itu yang belum pecah maksud saya, ini perlu segera berobat atau meminta pendapat ania ya. Tidak semua di terapi ya, tapi sebagian juga harus di terapi gitu. Ini kalau ada kelainan anurisma otak, ada indikasi-indikasi tentu yang tahu ada dokter itu ya. Wah ini ada risiko pecah. Oh ini risiko pecahnya sangat kurang. Jadi perlu observasi dulu lah gitu ya. Kemudian pasien itu kalau punya riwayat hipertensi, wah itu memudahkan terpecah. Apalagi ada riwayat keluarga ternyata sebelumnya kena struk kedaraan otak. Nah, itu membuat kita lebih harus aware gitu. Dan biasanya saya sanankan untuk segera dilakukan sesuatu. Kita melakukan namanya operasi tindakan penutupan anusma dengan tindakan katalisasi otak ya. Dengan coiling, pasang stand, dan lain-lain lain. Dan kalau perlu, kalau indikasi, memang harus dibuka, harus dioperasi, harus dibayar. Pas itu namanya kita adalah operasi clipping ya. Tujuhannya apa? Menjegak jangan sampai akhirnya haruslah itu pecah. Kalau sudah pecah sudah, pasti ada risiko kematian tinggi, risiko kecacatan tinggi. Lain kalau sudah pecah, harus pecah itu harus apapun harus dilakukan saat itu juga gitu ya. Karena kalau sudah pecah itu risiko pecah lagi itu ada. Nah, itu biasanya nggak usah pecah, bisa datang dengan koma, bisa datang dengan kelumpuan separuh badan, bisa datang dengan fungsi pecah yang terganggu. Dan pecah-pecah itu kita tidak bisa menjamin, karena sudah pecah hanya kena darah. Tapi kita berusaha meminimalisir dengan itu. Segera dilakukan peralatan intensif bewa sakit, dan terusnya perlu waktu yang agak lama. Nah, kalau sebelum pecah, biasanya meskipun dilakukan operasi atau dilakukan katerisasi dengan tindakan pasang stand atau pasang koil itu, mungkin 3 hari pasti itu pulang. Tapi kalau sudah pecah, biasanya harus perawatan di ICU, kemudian pemulihan, ya itu bisa sampai 3 minggu, 1 bulan, bahkan lebih. Nah, itu kadang-kadang harus diketahui oleh masyarakat, bagaimana pentingnya screening otak untuk mengetahui lebih dari penyakit tertentu, untuk menjaga struk yang sangat berbahaya itu, ya.